Mesra sekali, Raja dan Ratu sedang berdansa. Ratuku, terima kasih sudah berdansa bersamaku. Oh, siapa itu? Mustahil sekali, Raja punya seorang doppelganger. Akulah Raja Johnny yang sebenarnya. Dia seorang penipu. Oh ya ampun. Satu hari sebelumnya, Raja Johnny memang memimpin kerajaan. Tapi dia belum bisa menggunakan remote control. Oh, berfungsi. Anda sedang menyaksikan berita kerajaan. Hahaha, berita kerajaan. Turnamen satria akan diselenggarakan di... Oh, seekor naga menyerang kerajaan. Itu mengerikan sekali. Jangan panik. Wow, tidak hanya itu saja. Kate? Putri jahat kembali ke kerajaan. Dia kembali untuk balas dendam karena sudah diasingkan. Dan kami punya informasi untuk para pecinta pesta. Pesta dansa kerajaan akan diselenggarakan. Berita yang bagus. Hentikan aku tidak bisa berpikir. Kate mempunyai sebuah rencana jahat yang melicik. Dia akan melepaskan seekor naga ke kerajaan. Atau seperti ini. Mereka akan menghipnotis Kevin si pelayan. Ups, bukan yang ini. Menghipnotis Kevin akan membuat kastil menjadi kacau. Bagaimana menurutmu? Hei! Oh, aku terbawa suasana. Dan bagaimana jika raja dan ratu bertengkar lalu Kate mengambil alih tahta? Itu rencana yang jahat. Mereka akan mendapatkan balasannya. Tembakan yang bagus, Raja Johnny. Bagus sekali. Oh, dia seorang detektif. Wow. Dia membawa barang bukti apa sekarang? Hei, kau harus bayar. Johnny harus mengeluarkan uang banyak. Masih belum cukup juga? Bagaimana dengan pelayan ini? Apa Kate akan membawanya? Tidak, itu berlebihan. Tidak. Wow. Apakah ratu berselingkuh dengan pria lain? Dan selingkuhannya lebih dari satu orang? Tidak. Tidak. Untuk apa aku hidup? Ups, gagal. Raja Johnny bukan seperti itu caranya. Itu adalah jus, bukannya racun. Hei, semua baik-baik saja. Tentu saja tidak. Dasar konyol. Ini kan hanya jus. Apa ini? Kau tega sekali. Aku percaya padamu. Apa? Ah, ini Photoshop abad pertengahan. Tapi Sang Raja memutuskan itu akhir dari hubungan mereka. Apa kau sudah gila? Misteri foto sudah diselesaikan. Coba lihat. Apa kau sudah paham? Bagus. Kerajaan pun damai kembali. Oh, di mana cincinnya? Pelayan itu menemukannya. Bagus. Cincin kembali pada pemiliknya. Oh, Kevin hanya ingin menawarkan cintanya. Kate berhasil masuk ke dalam kastil. Pelayan ini memang gila kebersihan. Tapi dia bukan orang yang perhatian. Wow, ada galeri penuh poster orang yang dicari. Sepertinya Kevin curiga sesuatu. Kev, perhatikan baik-baik. Itu penyamaran level tertinggi. Wow, sihir juga terlibat. Sekarang pelayan ini seperti Romeo. Itu tidak disangka-sangka. Mungkin yang ini? Apa? Mungkin itu hanya imajinasinya. Tidak. Ada seseorang yang pandai bermain petak umpet. Ada di mana dia? Tunggu dulu. Kau ini siapa? Wow, foto raja memang kata sandi yang terbaik. Berhasil. Raja dan ratu mempersiapkan pesta dansa. Langkah berikutnya merias wajah. Ya, baiklah. Aku bisa melakukannya. Oh, kau terlihat cantik. Tinggal sedikit lagi dan Rachel akan jadi ratu kecantikan. Oh, Johnny tidak bisa menangkap sisirnya. Tidak masalah. Kate akan gantikan penata gaya raja dengan senang hati. Keren. Penampilan gaya binatang sudah selesai. Bukan aku yang melakukan. Benar. Aku tidak melakukan hal itu. Ya, waktunya makan siang. Ratu masih marah. Tapi Johnny tidak merasa menyesal. Raja akan mempunyai hidup yang berat. Mungkin ini cukup. Rasanya tidak enak. Manis dan asin menjijikan. Uh, apa? Kau yang lakukan. Kau menukar gula dengan garam. Kau jahat sekali melakukan ini. Kenapa kau tega? Raja dan ratu tidak berbincang sama sekali. Dan ini dia tamunya. Di sini sangat membosankan. Itu tidak masalah. Pelayan tukang sulap melakukan sulap. Para penonton sangat suka. Selagi semua bersenang-senang, Partner Iblis Kate memantrai makanan Rachel. Dan sulapnya masih berlanjut. Sebuah pertunjukan yang mewah. Hmm, lezat sekali. Hei, kau tidak apa-apa. Ini mustahil. Sekarang dia hanya bisa pergi ke kontes anjing. Aku meminjam tongkat sihir dari Harry Potter. Satu, dua, ups. Hanya ciuman dari cinta sejati yang bisa menghapus kutukannya. Bukan aku, tapi dia. Apa ini akan membantu? Bagus. Sihir jahatnya musnah dan ratu pun kembali. Apa yang harus kulakukan? Apa? Baiklah. Satu serangan sihir lagi di keluarga kerajaan. Halo. Ups. Bersulang. Pesta dansa sudah dimulai. Tapi para tamu harus melewati pemeriksaan wajah. Nama Rachel dan Johnny ada di daftar tamu. Dan mereka pun boleh masuk. Halo. Boleh kami masuk? Tidak. Tidak. Nama mereka tidak ada. Sihir bisa membantu. Wow. Siap. Oh, mantranya tidak berfungsi. Tapi Kate tidak menyerah. Kau kemana saja. Tidak kemana, tapi dengan siapa. Ayo ke sebelah sana. Pesta dansa kerajaan dimulai. Konyol sekali. Gagal lagi. Wow. Lihatlah langkah samping dari Kate. Adegan yang lucu. Sang raja menjadi bahan tertawaan. Putri jahat mengira dia adalah Cinderella. Hei, kau sedang menatap apa? Berani sekali kau. Sempurna. Wow. Kate punya satu tipuan lagi. Hei, maukah kau berdansa? Bagus. Ratuku. Terima kasih sudah berdansa bersama denganku. Oh, siapa itu? Aku Raja Johnny yang sebenarnya. Dia seorang penipu. Aku yang memakai mahkota. Oh, ya ampun. Turnamen bisa mencari tahu mana raja yang asli. Pilihan senjata yang bagus, Raja Johnny. Pertarungan yang sengit. Oh. Hentikan. Itu tidak akan berhasil dengan cara ini. Mungkin pakaian bisa membantu. Apa? Benar sekali. Gates. Berikan padaku. Ternyata kau. Ups. Ada kesalahan. Semuanya kembali normal. Dan yang jahat kembali kebalik jeruji. Aku punya ide. Oh, tidak. Aku tidak mau. Dan ingatlah, kebaikan selalu mengalahkan kejahatan.